Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Bompuy channel TV apa kabar kalian semua para youtubers para Suzuki lovers para otomania mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah ya guys kali ini pada motor Suzuki Skyweb ya kemarin itu kita sudah pasang voltmeter ya dan saklar kita berubah harus AC ke DC dan sekarang kita baca setelah beberapa hari ya guys setelah beberapa hari sekitar dua mingguan kalau nggak salah ya dua mingguan kalau nggak salah apakah akhirnya tekor nih guys atau enggak Oke kenapa saya pasang voltmeter karena menurut saya ini hal yang sangat pentingnya karena kalau kita bisa mantau aki kita apakah api kita sewak atau enggak sudah menurun dari normalnya Oke guys saya tidak menggurui tapi saya akan memberikan tips ala-ala rumahan lah ya saya bukan mekanik tapi sama-sama sama-sama belajar ya ini kebetulan ada motor Suzuki Skyweb yang saya pakai potmeter dan saya saya ubah arus AC ke DC dan memakai lampu LED saya pakai hajar ya guys oke eh nggak usah lama-lama kita baca voltmeter kita kalau tidak pasang ini biasanya kan tiba-tiba pasti starter itu nggak bisa ya guys karena starter ini langsung dari haki dan kalau DC itu langsung dari haki juga dan dia memakan haki yang gede juga nih kalau kita pakai ini kita ngajaknya di sini aja nggak perlu kita copot dulu kan repot ya kalau kita kita sudah pakai voltmeter kan aman gitu kita tinggal pantau saja di voltmeternya kali ini saya memakai voltmeter ini harganya harganya 30 ribuan 30 ribuan sekarang kan lagi musim hujan ya setiap sore hujan terusnya ini motor saya pakai ke Celengsi terus Bekasi Celengsi dan ini keujaran terusnya guys tapi Alhamdulillah waterfob ya Alhamdulillahnya seperti itu walaupun harga 35 ribuan tapi aman dari hujan ya guys oke eh langsung saja cara membaca voltmeter pada sepeda motor ya guys ini kabelnya ada dua ya voltmeter ini kabelnya ada dua merah dan hitam merah itu ke output kontak yang warna orange ya waktu itu saya eh saya sambung di kabel orange bukan output kontak ya saya tapi di yang dibatok apa dibatok kepala nih batok skyweb oh dan yang hitamnya saya masukin ke rangka body negatif ya ground oke guys apabila kita kunci kontak on ya nah ini tadi saya sudah panaskan ini kisaran eh pas waktu kunci kontak on kalau normal itu 12,5 sampai 13,5 an lah ya guys ini aki kita masih normal guys ya nah kalau kita kunci kontak on ya dibawah 10 dan ini biasanya sih kedip-kedip ya biasanya biasanya dia kedip-kedip nah itu bertanda aki kita harus kita cas atau apalah ya kita kasih kalau aki basah kan tinggal kita kasih air ya kalau aki kering kan tinggal kita cas oke ini waktu keadaan normal keadaan on ini menandakan aktif kita normal ya guys kalau kita starter ya ya starternya guys ya nah dia tadi dibawah nah dia dibawah eh pas starter kita langsung dibawah 10 ya keadaan langsung ya keadaan langsung tiga belas lima ini dia aki ini kita usi ya ada pengisian ada pengisian aki ya kalau kalau misalkan ini tadi dua belas kebawah biasanya akinya sudah mulai ya dan ini tandanya ini kedap-kedip nanti ya kita start ke 318 karena dia mengisi ya kaki ini mengisi kalau kita eh tarik gas kita sampai jalan ya kita jalan dia akan naik sampai bateri BPM kalau karena ini metric jadi agak-agak agak jalan nih jadi kalau kita harus menji malah sampai jalan dah fast dia pada jalan dia akan melihambah kalau kita lihat kanip kita harusklik kita beberapa GUY kita gak bisa ya guys tadi pas kita gerung ini angkanya menunjukkan 14,8 14,8 kalau normalnya itu sampai kisaran 15-an kalau lebih dari 15-an itu menandakan pengisian akhirnya yang over dan di bawah 12 ini juga pengisiannya kurang jadi yang normal itu 12,5-15 pas lagi kita jalan diamannya seperti itu oke cukup sekian udah-udahan bermanfaat terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe ya kawan-kawan satu lagi jangan lupa bahagia dan jangan lupa berbuat baik oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh